Oke, good morning everyone. How are you today, friends? Today is Wednesday. Nah, we'll pray together how to pray, friends. Did God, we want to study. Please bless us. Thank you, God. Amen. Oke, nah, hari ini kita bakalan belajar tentang subtema gejala alam. Apa itu gejala alam, Miss Hayati? Nah, gejala alam dan bencana alam. Coba kita lihat ya. Nah, ini ada banjir. Flute. Banjir or flute in English ya. Banjir itu terjadi karena Air yang udah karena orang buang sampah sembarangan Jadi datang air hujan. Nah, jadinya kebanjiran deh. Nah, gitu. Jadi kalau anaknya punya sampah Buang ke tempat sampah. Jangan buang sembarangan. Nanti bisa banjir loh. Lanjut. Ini tanah longsor or landslide. Nah, tanah longsor itu seperti ini. Nah, kenapa bisa terjadi, Miss Hayati? Karena tanaman yang ada menahan tanah itu Udah ditebang, dipotong. Jadi akarnya jadi nggak kuat. Nah, datang hujan. Jadi tanahnya amblas sampai ke bawah. Oke, jadilah tanah longsor. Lanjut. Nah, ini tsunami. Wow, tsunami. Tsunami itu dari air laut ya. Air laut yang sebelumnya ada gempa. Terus air lautnya surut. Nah, datang air lagi. Menghempas kota. Menghempas daratan. Oke. Nah, jadi seperti ini. Tsunami. Kita lanjut. Yang terakhir itu badai. Badai or storm. Storm itu badai ya. Nah, udah pernah belum melihat. Kayak seperti petir itu petir. Nah, ini badai. Anginnya kencang. Nah, Indonesia sekarang lagi cuacanya juga lagi kurang bersahabat ya. Jadi kita anak-anak Miss Hayati. Jaga kesehatan. Jaga diri. Mudah-mudahan kita terhindar dari bencana-bencana yang seperti ini ya. Oke. Oke. Nah, sekarang. Kita buka bukunya. Halaman 3. Oke. Halaman 3. Itu ada tanah longsor. Oke. Tanah longsor. Nah, ini tanah longsor. Nanti silahkan tulis namanya. Nah, kita lanjut. Ini ada tanah longsor. Nah, seperti yang Miss Hayati lihatkan tadi. Miss Hayati tampilkan tadi. Itu ada tanah longsor. Nah, tanah longsor. Ini ada rumah di atas bukit ini. Jadi, dia jatuh ke bawah karena tanah longsor. Nah, anaknya silahkan di-trace dulu. Oke. Jangan lupa tulis nama ya. Terus, halaman 6 juga. Halaman 6 seperti itu juga. Nah, ini Miss Hayati sudah contohkan. Ini suka menolong. M-E-N-O-L-O-N-G. Menolong. Suka menolong. Oke. Nah, ini ada bencana alam. Jadi, ada guru dan anak muridnya pergi ke tempat penampungan korban bencana alam untuk membantu orang yang dalam kesulitan bencana alam. Oke. Nanti anaknya juga trace ini. Dan yang terakhir itu ada siang dan malam. Nah, ini jangan lupa tulis nama ya. Siang dan malam. Siang, malam dan pagi. Nah, ini saya penjelasin dulu gambarnya ya. Yang ini yang pertama adalah gambar anak yang sedang, yang baru pulang sekolah. Nah, ini tasnya di sini. Terus, sepatunya dilepas. Itu kira-kira kapan. Pagi, siang, atau malam. Terus, ini anak yang lagi main. Nah, lagi main di sekolah. Pergi sekolah. Nah, terus ini tidur. Anak yang lagi tidur. Oke, nanti Miss Hayati bacakan ya. Yang di atas ini ya. Saya dibacakan. Anaknya silahkan tarik garis. Nah, ini ada siang, malam, dan pagi. Sekali lagi. Nah, ini saat sekolah. Sekolah ini pulang sekolah. Terus ini tidur, sleep. Kira-kira kapan ya. Yang pertama ini siang, S-I-A-N-G, siang. Siang itu, siang kita ngapain dari gambar ini? Siang itu pulang sekolah. Coba yang mana gambarnya? Iya, tarik garisnya ke gambar anak yang selesai pulang sekolah. Terus yang kedua, ada malam. M-A-M-A-L-A-L-A tambah M malam. Terus, mana ya gambar malam kira-kira? Kalau malam, kita ngapain? Iya, sleep. Bobo. Oke, cari gambarnya ya. Dan tarik garisnya. Terus yang terakhir itu pagi. Pagi, kita ngapain gambarnya di sini? Coba kira-kira kegiatan yang dilakukan pada pagi hari. Coba dipilih ya, nak ya. Dan tarik garisnya. Oke, enough for today. Let us pray. Dear God, thank you for today. Now, please bless us. Bless our parents. Bless our teachers. And bless our friends. Thank you, God. Amy, bye-bye. Bye-bye.